Intro Kita dari SMA NUTI 3 Medan, alumni semantik SMA NUTI 3 Medan, dalam kegiatan alumni semantik berpagi Mudah-mudahan hari ini kita berjalan aman dan sukses dan terkendali Berdoa dimulai Berdoa dimulai Gak disangka-sangka datang Yang kami harap setiap hari mudah-mudahan ada orang datang, gak seri jeki, gak datang Tapi ini gak disangka datang Guna meringankan beban masyarakat kecil yang terkena dampak langsung virus corona atau COVID-19 Sebanyak 3.000 nasi bungkus dibagikan secara gratis oleh relawan peduli COVID-19 dari alumni SMA 3 Medan, Sumatera Utara Pembagian ribuan nasi bungkus dan masker kepada masyarakat berpenghasilan rendah Terutama yang bermukiman di jalur pinggiran rel kereta api, warga pinggiran bantaran sungai, serta pengembuni ojekan, pengembuni belakang motor, dan para sopir angkot di sejumlah ruas jalan kota Medan Bahkan dengan hitungan 1 jam, paket bantuan makanan tersebut langsung ludes di serbu warga Salah satu warga yang menerima bantuan mengaku pembagian nasi bungkus yang mereka terima sangat berarti Dikarenakan bantuan makanan ini sangat dibutuhkan oleh warga di saat pandemi virus COVID-19 Dapet nasi sama lauknya, Alhamdulillah Bagaimana tanggapannya, bu? Senang lah, pak, senang kali Senangnya? Ya, senang dapat rezeki yang gak disangka-sangka datang Yang kami harap setiap hari mudah-mudahan ada orang datang kasih rezeki gak datang Tapi ini gak disangka datang Tidak terbantu, bu, ya? Iya Karena selama ini seperti apa, bu, semenjak corona ini? Iya Bantuan? Bantuan baru sekali kami dapat Itu penang Ya, kumpul kakak, kumpul KTP, apa Gak ada semuanya itu, gak dapat Jadi ke depannya, bu, apa, bu, harapannya, bu? Ya, lebih diperhatikan yang orang-orang kayak kami yang di pinggir, sih, kan Kenapa, bu, selama ini? Iya, ya saya beberapa bulan, pak, sebulan lebih gak jualan balon di pesta-pesta Karena gak ada orang pesta Jadi kan gak gitu terbantu, ekonomi ayahnya Rumah nyewa Lampu pun gak dapat Yang potongan kemana kayak orang-orang itu gak dapat Mahal 200 ribu, sebulan Selain membagikan ribuan nasi bungkus dan masker Relawan peduli COVID-19 ini menghimbau Agar masyarakat supaya tetap menggunakan masker Dan bertiam diri di dalam rumah Serta mematuhi himbawan dari pemerintah Guna memutuskan mata rantai penyeparan pandemi virus COVID-19 Raja Wali Hussein, suatu relawan peduli COVID-19 mengatakan 3.000 nasi bungkus tersebut dibeli dari sejumlah warung pinggir jalan yang omsidnya menurun akibat pandemi virus COVID-19 Kita berbagi nasi hari ini sudah masuk hari ke-27 Yang jumlahnya 3.000 bungkus Yang mana nasi itu kami beli dari warung-warung pinggir jalan Yang mana warung-warung itu selama ini tidak punya omsid Jadi kami beli satu warung itu lebih kurang 100 bungkus, 100 bungkus setiap hari Yang mana sumber dana pembelian ini pun ini atas partisipasi Partisipasi seluruh alumni, seluruh angkatan Yang merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi Atas nama alumni Sriman Tiga Medan Nah kami yang berbagi ini pun semua kawan-kawan yang ada di sini Dengan senang hati Memberikan kontribusi juga berupa tenaga, pikiran, waktu Termasuk mungkin nyawa ya dipertaruhkan kawan-kawan di sini Saya selaku inisiator Salup saya, terharu saya dengan kawan-kawan Yang mau mempeduli terhadap COVID-19 Atas nama alumni Sriman Tiga di Medan Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara